Wow, kisah hidup Tokaboka. Siapa yang suka mainkan game Tokaboka? Dan sekarang ada di Roblox. Kalian bisa mainkan game Tokaboka di Roblox. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Dan di video kali ini, guys, Pak Unat encok lagi. Iya, ini encok juga dong, Pak. Ini adalah kepodakannya Pak Unat yang baru, nih, kayaknya, guys. Namanya siapa, Pak Unat? Apa, Pak Unat? Namanya adalah Moli. Dia mirip banget dengan Loli, tapi versi yang friendly, gitu, kan? Kalau Loli kan bar-bar gaming, nih. Dan bajunya kayak Pak Unat, robek-robek lagi. Bayangkan. Jadi di episode kali ini, guys, Pandu Gaming dan Pak Unat akan coba mainkan game Tokaboka. Tapi di Roblox, guys. Apa, Pak Unat? Emangnya Tokaboka apa? Ya ampun, Pak Unat nggak tahu Tokaboka. Sama dengan Pandu Gaming Pak, nggak tahu juga. Pandu Gaming sih taunya dari mocil, Pak. Soalnya dia sering banget mainkan game Tokaboka. Iya, apa, yang seharian dia mainin selain Roblox. Yang bahkan sambil makan, main Tokaboka, gitu, kan? Di hias-hias ada rumahnya, ada supermarket, dan yang lain-lain. Karakter-karakternya pun bisa di-edit-edit, Pak. Beneran keren, game Tokaboka. Tapi Pandu Gaming belum main, nih. Jadi, mohon maaf, guys. Pandu Gaming cuma main Roblox, nih. Oke, guys. Sebelum kita mainkan game ini, untuk melihat cerita Tokaboka di Roblox, ada baiknya kalau kalian like dulu, guys, ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Tidak ingin kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Dan kalian yang komen di bawah, apakah kalian juga sering main Tokaboka seperti mocil? Komentar di bawah sebanyak-banyaknya, ya. Apa, Pandu? Jangan lupa juga untuk di-like, agar kita bisa mengetahui seberapa banyak yang suka Tokaboka. Nanti kita akan main. Menarik juga, Pak Unat. Oke, Pandu, let's go. Kita mulai permainannya. Kita akan pilih beast-nya, guys. Jadi kita akan coba pilih yang banyak pemainnya aja. Ayo, Pak, masuk di sini, Pak. Bersia, Pak Unat. Jangan lupa sabuk pengamannya. Jangan kentut, dong, Pak Unat. Apa, Pandu yang kentut, Pandu yang kentut. Mana ada, Pak Unat, nih? Mereka semua menuduh Pandu Gaming. Gara-gara Pak Unat bilang Pandu Gaming yang kentut. Ada-ada aja, nih, Pak Unat. Oke, OTW ke Tokalive Story. Oke, guys. Kita udah berada di dalam gamenya. Ada Leon, Zack, Rita, dan Nari. Mereka semua siapa, guys? Halo, teman-teman. Selamat datang di Tokalive Story. Oke, aku udah siap, Rita. Aku, Rita. Oh, ini perkenalannya, Pak Unat. Apa, Pandu yang nari cantik? Itu kan masih anak-anak, Pak. Apa, Pandu mirip cucunya Pak Unat? Maksudnya, oh gitu. Dan ini Zack, guys, ya. Penampilan mereka kayak cowok-cowok Korea gitu, ya. Kayak opa-opa Korea gitu, kan. Dan ini Leon. Apa, Pandu mirip Pak Unat? Waktu muda mana ada gitu, kan. Selamat datang di rumah kami. Hari ini adalah hari yang spesial. Yeah. Kita akan ngapain, nih? Kita akan bermain di taman air di belakang. Bakang kita. Hei, kenapa kau mengeluarkan pentungan kocak? Ini akan sangat menyenangkan. Ayo pergi. Let's go, Pak Unat. Kita akan bersenang-senang di belakang rumah. Wow, udah kolam raksasa dengan prosotan. Apa, Pandu? Encokku. Ya, ampun. Kita mau senang-senang, nih, Pak. Iya. Kan kita jadi bocil kok, Encok, Pak Unat. Lucu banget. Kita kembali jadi anak kecil, nih, Pak. Dan kita harus bersenang-senang, nih. Kita akan main prosotan di sini. Wih, asik banget. Wow. Kepalnya Pandu Gaming nyangkut. Tolong, Pak Unat. Ya, Pak Unat. Encok, guys. Iya. Lebih penting Pak Unat daripada Pandu Gaming, ya. Dan di sini juga ada pelampung. Pelampung nggak sih namanya? Ayo, Pak Unat. Kita dorong-dorongan, Pak Unat. Sini, Pak. Satu, dua, tiga. Iya, 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 iya. Malah Pandu Gaming yang jatuh. Di sini ada bola-bola juga, Pak. Asik banget kalau punya rumah kayak gini. Kalian pengen nggak, guys? Punya rumah seperti ini. Kita akan meluncur di sini. Ini luar biasa kata Gatita, guys. Ya, no. Let's head inside for some. Dan sekarang waktunya makan kimchi, Pak Unat. Apa, Pak Unat? Kimchi apaan? Kimchi makanan dari Korea kalau nggak salah. Dan rasanya asem-asem. Wah, Pandu Gaming pengen coba. Ini kenapa kebalik kayak gini kepala kita, dah? Malah salto. Temui koki semuanya. Beritahu dia apa yang kalian ingin makan. Pandu Gaming ingin kimchi, kimchi, kimchi. Dan di sini nggak ada kimchi, cuma burger, hotdog. Dan ini ada roti, di sini ada pizza. Pandu Gaming pengen burger ekstra daging, ya? Makan. Ini dia makanannya. Pandu Gaming kayak mana? This is kimchi. My grandmother would be so this. Blah, 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 blah. Oh, ini bukan kimchi. Dia marah. Jangan marah, dong. Nggak apa-apa. Aku suka hotdog kok. Tapi perasaan tadi burger Pandu Gaming pilih. Pandu Gaming kenapa, Pak? Maaf, Nari. Mungkin kalian bisa memasaknya. Nggak usah minta maaf, Seth. Ini enak kok makanannya saya punya ide. Ayo memasak. Ini, Pak Unet. Kayak mana ceritanya, Pak? Pak Unet kepalanya nancep, guys, ya? Apa, Pak Unet? Tolong, Pak Unet. Mari bersiap-siap untuk bergemuruh. Maksudnya gimana, The Cook of? Blah, 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 blah. Oh, kita akan memasaknya, guys, ya? Dan Nari, apa yang terjadi? Kenapa kayak gini dia? Oh, Nari akan menjadi koki-nya, guys. Dan dia akan melawan koki gurita ini, guys, ya? Kokinya gurita, nggak tuh? Jadi mereka akan berlomba untuk membuat makanan. Dan kita disuruh untuk menemukan beberapa bahan makanan di sekitar rumah. Oke, let's go. Pak Unet, sini aja dulu, Pak Unet, ya? Pak Unet ngebak. Kita disuruh untuk mengumpulkan 10 makanan. Nah, ini ada satu. Ini sepertinya anggur. Bener nggak sih, guys? Ah, Pak Unet, tolong Pak Unet dulu. Sabar, Pak. Ini ada waktu-waktunya gitu. Nah, Pak Unet akan ambil anggur lagi. Yang ada di sini. Oh, di situ ada anggur. Aku melihatnya. Kita disuruh untuk mengumpulkan 10 anggur, guys, ya? Di sini ada dua. Pak Unet telah mendapatkannya. Satu lagi, nih. Satu lagi. Ayo temukan semuanya. Di mana anggurnya. Oh, kita udah mendapatkannya. Dan ini kamar mereka, coy. Nah, kalian komen di bawah. Apakah karakter kalian lebih keren daripada karakter ini? Komentar di bawah, guys, ya? Kalau nggak salah, karakternya bisa diedit-edit, kan? Mari kita mulai. Si Koki ini membuat sushi, guys, ya? Keliatannya sangat-sangat enak banget. Full daging, gitu, kan? Dan Hei Nari. Katanya mau membuat kimchi. Dia buat apa? Ungu-ungu, guys, ya? Apa Anda buat ungu-ungu, gitu, kan? Tapi Rita kok kayak ngiler, gitu? Ini menakjubkan. Maksudnya cuma anggur doang menakjubkan apanya. Aku jatuh cinta, kata si Zack. Jatuh cinta kepada makanan si Neri atau Nari tadi, ya? Pandu Gaming lupa namanya. Pak Unet ngapain di sana, Pak? Kepalanya Pak Unet udah baikan, Pak Unet. Ya, kira-kira masih nyangkut. Ya, Pak Unet nggak bisa masuk lagi. Oh, masih bisa. Dan makanannya udah dimakan sama Zack. Bagi-bagi dong, Zack. Makanannya... Ya, makanannya si Neri udah abis, guys. Dan sekarang kita akan coba makan. Bentar dulu, apa yang terjadi? Pandu Gaming nggak sempat baca tulisannya. Zack marah, guys. Karena makanannya udah abis, cuy. Jangan marah dong, Zack. Kamu kan yang memakannya. Wah, nyebelin banget. Kemana dia pergi? Ayo, kejar dia kemana perginya. Pak Unet ngapain dia? Ampun, dah lah, Pak Unet. Pak Unet kepalanya nyangkut. Hei, buka pintunya, Zack. Iya, bener banget. Zack, buka pintunya, Zack. Apa, Pak Unet? Pandu Gaming durhaka banget ninggalin Pak Unet. Ya, ampun, Pak. Story-nya nanti bakalan ketinggalan. Saya tahu jalan di dalam, kata... Bentar dulu, bukannya tadi. Zack, kenapa Leon ya sekarang? Berubah lagi orangnya. Oh, enggak. Don't worry. Oh, Leon akan menunjukkan jalannya untuk mencari si Zack, guys. Ayo, Pak Unet sini. Ini kayak pada ceritanya, Pak Unet. Nyangkut. Oke, sekarang cutscene lagi. Ini sama sekali tidak aman. Wow, ada rintangan-rintangannya juga, guys. Sure, it's... Jalihat saja. Oh, maksudnya si Leon dia bisa memainkan... Oh, ya, malah jatuh dia. Bayangkan. Si Leon meninggoy, guys. Cuma gara-gara ulanya si Zack gitu, kan. Dan kepalanya Pak Unet udah nggak nyangkut lagi. Tapi encok gitu, kan. Iya. Ayo, Pak Unet, cepat, Pak Unet. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Oh, no. Di sini banyak banget orang yang meninggoy. Terkena jebakannya. Berhati-hati, Pak Unet. Iya, berhasil. Dan lompat lagi. Ayo sedikit lagi. Bentar, Pak Unet. Kok tiba-tiba ada di situ? Apa, Pak Unet tadi, Pak Unet, menggunakan robux? Pak Unet tadi meninggoy. Kok nggak bilang-bilang, Pak? Apa, Pak Unet soalnya ada waktunya cuma 30 detik. Dan Pak Unet tetap kebalik. Jangan kentut, dong. Apa yang kamu lakukan di sini, Zack? Give me more parpa napper. Atau lebih. Oh, dia menyanda diarinya si Neri. Yes, jangan gitu dong, Zack. Tapi kita harus pergi ke toko untuk lebih banyak bahan. Oh, Zack itu pengen makan. Ini yang dibuat Neri tadi, guys. Lihat aja sampai berair liur. Coy, dia ketagihan. Itu makanan atau apa, anda? Dan sekarang rencananya Neri. Kita akan pergi ke toko untuk membeli beberapa bahan. Dan Pak Unet sudah baikan lagi. Apa, Pak Unet? Saatnya belanja. Dan kata si Neri, kita harus cepat, guys. Sebelum si Zack ini menjadi gila, coy. Seperti habis digigit si put gila, gitu. Dia ketagihan banget. Rasanya seperti apa, ya? Pak Unet penasaran. Oke, itu akan menjadi 15 robux plus pajak. Guys, I forget the robux at home. Ya, kita nggak bawa uang, Zack. Gimana, dong? Oh, kita nggak bisa beli, dong. Oh, my mom. Apa yang terjadi, Pak Unet? Apa, Pak Unet? Dia akan berubah menjadi musang ekor sembilan yang bener aja, dong, Pak. Dia karena ketagihan dengan makanannya si Neri. Dia marah, guys. Saya tidak percaya ini. Saya akan mendapatkannya. Baiklah, aku keluar. Tom adalah kasirnya dan dia kabur, guys. Apa yang terjadi, Pak Unet? Kabur, Pak Unet. Hezek. Dia mengejar kita, Pak Unet. Awas, Pak Unet. Ternyata, Pak Unet sudah menguning, tuh, guys. Oh, no. Dia ingin membunuh kita, Pak Unet. Lari. Tolong, tolong. Tolong, Pak Unet. Balik, Pak Unet. Dia gejar kita, Pak Unet. Dia benar-benar berubah. No, Pak Unet. Iya, berhasil. Ayo lari, Pak Unet. Lari, Pak Unet. Pak Unet encok tadi, guys, ya. Encok di saat yang tidak tepat. Ayo lari terus, Pak Unet. Apa, Pak Unet? Kita akan punya senjata, ya, juga, Pak Unet, ya. Sini, kau akan kuhajar kau. Kita hajar dia, Pak Unet. Meningkoy kau. Ya. Ternyata nggak bisa, ya, Pak Unet. Hidupkan kembali, Pak Unet. 45 robux. Ya ampun. Haa, Pandu Gaming langsung selamat, guys, ya. Dan si Zek tadi mana, itu dia. Zek akan berubah menjadi ekor. Sembilan kocak dia nyerang Pandu Gaming tiba-tiba, dong. Awas, Pak Unet. Cuma gara-gara makanan dia mengamuk seperti ini. Apakah kalian sama seperti Zek? Zek, just chill out. Kau hampir menyakiti kami. Bukan hanya menyakiti kau. Kau telah membunuh kami, kocak. Oh, dia udah mendapatkannya, guys. Tapi harus bayar, Zek. Kita nggak punya uang. Ntar aja kita ambil uang kita di rumah dulu. You can still eat. Anda tidak bisa mencurinya. Itu salah. Bener banget kata si Leon. Ayo, Leon, tangkap dia. Hey, Zek. Jangan kau mencurinya, Zek. No. Zek mencurinya, Pak Unet. Kita harus menghentikannya sebelum mendapat masalah. Kata si Rita. Bener banget, Rita. Let's go, let's go, let's go. Well, well, well. Look like you're going to jail for stealing. No, Zek. Zek ditangkap polisi. Ay, Zek berubah. Menjadi musang ekor sembilan, Zek. Guys, jangan biarkan aku pergi sendiri. Tolong ikut denganku. Nggak, nggak, nggak mau Pandu Gaming. Nih, apa-apa? Kita harus membelanya. Pandu Gaming nggak mau masuk penjara, Pak. Baik, kami mencuri juga petugas bahwa kami bersamanya. No. Kalian aja, Pandu Gaming nggak ingin masuk penjara. Tidak. Pandu Gaming dimasukkan ke dalam penjara. Oh, tidak. Mereka menempatkan Zek di area yang berbeda. Ya, Zek di penjara yang lainnya. Nggak sama-sama dengan kita. So, you can think you are tough for stealing sungguh tangguh. Oh, no. Di situ ada tahanan, guys. Sepertinya dia akan membuli kita. No. Leave us alone with real. Blah, 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 blah. Tinggalkan kami sendiri aneh. Kami yang cari teman kami, Zek. Ah, pamanat-pamanat akan menghajarnya. Jangan, Pak Unat. Ya, malah encok gitu, kan. Nggak usah menghajarnya. Diurus aja encoknya, Pak Unat. Ah, pamanat buruan sakit. Iya. Ayo, Pak Unat. Lari, Pak Unat. Dan mereka semua kenapa? Kocak ada merah-merahnya kayak gitu. Apakah mereka ingin berubah menjadi musang ekor sembilan, gitu, kan? Cepat, Pak Unat. Mereka adalah penjahat-penjahat kelas kakak piskopan. Lari, Pak Unat. Dan mereka malah duduk, Kocak. Malah santui. Nah, coba aneh. Sekarang beritahu kami. Oh, kita berhasil mengalahkannya, guys. Cepat, katakan. Gimana, Zek berada? No, no, no. Bangkit lagi dia, bangkit lagi. Oh, kita akan pancing dia ke sini, Pak. Agar dia duduk, Pak Unat. Temukan Zek dan ayo keluar dari sini. Ayo, Pak Unat. Kita keluar dari sini, Pak Unat. Cepat sebelum mereka menangkap kita lagi. Menyebalkan banget tahanannya. Dan ini dia si Zek, si pencari masalah. Tapi wajahnya udah berubah, guys. Ya, mungkin dia udah sadar, coy. Hah, cuma gara-gara dia kita masuk penjara, Pak Unat. Waktunya tinggal 14 detik lagi. Hati-hati, Pak Unat. Jangan sampai menginjak jebakan. Atau sistem keamanan di kantor polisi ini. Halo, Zek. Ayo, keluar dari sini, Zek. Keluar, keluar, keluar. Nah, kita berhasil mebebaskannya, guys. Let's go off here. Saya tahu jalan keluarnya yang benar, Zek. Kamu baru beberapa detik aja di penjara, gitu kan. Dia udah mengetahui jalan keluarnya, guys, ya. Kita harus menemukan cara untuk membuka gerbang. Oh, gerbang yang sana sepertinya, guys. Itulah jalan satu-satunya kita. Cari kunci atau sesuatu kunci. Di mana kuncinya? Ayo, Pak Unat, cari kuncinya, Pak. Kunci, kunci, kunci. Di mana? Pak Unat, Pak Unat udah mendapatkannya. Anda tidak seharusnya berada di sini, Pak Unat. Polisinya datang. Malah duduk-duduk di situ. Lawan mereka. Oh, my mom. Kita nggak mau lawan polisi, guys, ya. Nanti kita bisa di penjara seumur hidup. Malahan, gitu kan. Awas, Pak Unat. Kita butuh cadangan. Maksudnya apa tuh, Pak? Oh, dia memanggil bantuan, Pak Unat. Oh, my mom. Oh, look at this. Ada ACP polisi rangsaksa, Pak Unat. Kayaknya dia ACP, deh. Nggak mungkin gitu kan manusia asli. Apa, Pak Unat? Mungkin aja. Mungkin aja dia titan yang jadi polisi. Inilah kesempatan terakhir untuk taat. Pandu Gaming nggak mau taat. Pandu Gaming nggak bersalah. Pandu Gaming keluar dari sini. Kalian harus mengalahkan aku jika kalian ingin bebas. Let's go, Pak Unat. Kita akan kalahkan polisi jatuh. Wow, apa ini, Pak? Ternyata dia menembak-nembak kita, guys, ya. Dan ini naik. Naik sini, Pak. Naik di pilar, Pak. Uh, ada lavanya, Pak Unat. Apa, Pak Unat itu seperti keju? Mana ada keju? Dan sekarang saatnya, Pak Unat. Kita akan mengalahkan ya. Iya, 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 iya. Uh, darahnya berkurang, guys. Ternyata begini caranya. Ya, malah encok Pak Unat. Iya, buruan Pak Unat. Ayo. Meninggoy. Pak Unat. Tidak. Pak Unat terendam di lava, guys, ya. Dan itu tadi adalah yang terakhir untuk Pak Unat revive. Pak Unat udah nggak bisa revive lagi. Iya, meninggoy. Ya ampun. Masih belum kalah dong. Kocak darahnya banyak banget. Ini pasukan Tokabokanya mana? Kok nggak bantuin gitu, kan? Wah, Tokabokan ternyata nggak setiakawan, guys, ya. Apakah mereka meninggalkan Pandu Gaming sendirian? Oh, menyebalkan. Rasakanin Pak Polisi. Iya, iya, kita akan hantam bagian sini, ya, guys, ya. Akan merasakan kesakitan seperti di neraka, gitu, kan. Oke, kita lari lagi. Lari, 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 lari. Dan kita naik di pilarnya. Lava akan muncul. Boom. Wow. Pak Unat tadi seperti terkena azab, gitu, kan. Berendam di lava. Yuhu. Oke, kita hancurkan terus Pak Polisi. Sebelum dia berubah menjadi musang ekor sembilan, guys, ya. Iya, rasakan ini. Oh, walaupun aku bocil. Lucu banget, Pandu Gaming, kalau jadi bocil. Dan kita naik ke pilar ini lagi, sedikit lagi, guys. Darahnya udah setengah. Ayo, bantu Pandu Gaming dengan cara tekan tombol like-nya, guys, ya. Agar Pandu Gaming bisa mengalahkan Pak Polisi. Jati, iya. Rasakan ini, Pak Polisi. Ayo, 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 ayo. Ayo setengah lagi. Ayo, ya. Masih belum, guys. Senjatanya Pandu Gaming kurang kuat soalnya. Iya, 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 iya. Sedikit lagi, dia akan segera. Yeay, dia kalah dan meninggoy, guys. Kita berhasil mengalahkan Polisi Jahat Raksaksa. Wish button. Oh, kita disuruh untuk memilih tombol yang mana untuk membuka pintu gerbannya. Kenapa ada pilihan? Ada clue-nya nggak ya? Tekan tombol biru atau tekan tombol kuning. Yang mana nih, guys? Yang kuning aja kali ya. Semoga aja benar. Semoga aja good ending. Let's click the yellow button. Semoga aja good ending, guys, ya. Bukan bad ending, coy. Dan yeay, ternyata benar, guys. Kita berhasil kabur dari penjaranya. Dan menyelamatkan si Zack, guys, ya. Yang sangat-sangat menyebalkan gitu, kan. Gara-gara dia kita masuk dalam penjara. Cuma gara-gara makanan doang. Kita berhasil. Dan akhir yang baik atau good ending. Ini Pandu Gaming kenapa error-error kayak gini dia? Apakah Pandu Gaming akan diculik sama Tokaboka? Dan selamanya akan hidup di Tokaboka? Kayaknya enggak ya, ya. Paunet encok setelah kena azab, mandi lava. Iya. Bukan mandi lumpur, Paunet, ya. Dan ya, guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Tentang Pandu Gaming dan Paunet memainkan game Tokaboka Story di Roblox. Menurut kalian gimana ini? Menarik nggak? Seru nggak? Komentari bawah sebanyak-banyaknya, ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya. Komen dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax